Oke baik, Pak Nurudin kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pemkap Malang dan juga dari Bawaslu ya terkait dengan kerawanan begitu netralitas ASN tadi disampaikan oleh Pak Abdul, rawannya sedang begitu bagaimana sebenarnya Anda melihat potret netralitas ASN sendiri ketika pilkada ini juga berlangsung sampai nanti bulan Desember ya Pak Nurudin Ya terima kasih Mbak Anissa, Assalamualaikum Wr. Wb Yang saya hormati Mas Abdul, alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Malang Dari Kabupaten Malang, ada sumber Mbak Anissa jadi bicara tentang netralitas ASN itu sebenarnya kan ada banyak hasil riset ada banyak hasil penyelidian berangkat dari evaluasi pilkada langsung sejak tahun 2005 itu memang menempatkan ASN atau netralitas birokrasi itu menjadi poin penting ya misalnya kalau kita lihat baca penelitian LIPI kemudian penelitian dari Perludem termasuk tadi yang sudah disinggung oleh Mas Alan tadi bahwa Bawaslu juga telah mengeluarkan namanya indeks indeks kerawanan pilkada salah satunya adalah netralitas ASN memang netralitas birokrasi itu penting karena untuk menjaga kualitas demokrasi Prof. Mahfud sering menyebut sebagai ada banyak pilkada itu berlangsung itu terjadi politisasi birokrasi jadi karena itu berangkat dari hasil evaluasi ketika sengketa di MK ternyata banyak permohonan itu yang di dalamnya juga ada mobilisasi birokrasi mulai dari camat sampai tingkat bawah diurah dan desa nah tentu ini sangat mencederai demokrasi karena kita tahu bahwa dalam konteks pilkada Kepati Malang misalnya setidaknya ada dua pasangan calon yang secara langsung maupun tidak langsung ada keterkaitan dengan birokrasi misalnya calon satu jelas inkambar calon kedua ada mantan segdan tentu secara psikologis itu kan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan birokrasi di Kepati Malang maka perlu neutralitas ini untuk menjaga agar jangan sampai posisi ISN itu kan harus neutral jadi tidak memihak itu untuk menjaga kualitas demokrasi itu poin pertama yang kedua dari sisi regulasi setelahnya tadi sudah disinggung BP nomor 53 tahun 2010 tapi sebenarnya dalam aspek pilkada tadi yang sudah disinggung oleh Pak Waslu sebetulnya dalam regulasi kita sudah ada larangan secara tegas untuk melibat apa tidak melibatkan ISN ya misalnya pasal 70 itu jadi calon dilarang melibatkan salah satunya selain pejabat 2MD atau 2MN adalah ISN termasuk Kepala Desa nah ini ini menarik juga karena pasal nomor 1 juga mantan KD sentuh ini ada keterikatan juga nah ini juga emang di dalam gunung BP tegas dilarang melibatkan itu dan sanksinya tadi seperti sampai di Bawaslu memang ada sanksi bidana nah ini termasuk juga di pasal 71 tegas juga adalah larangan bagi ISN ya yaitu apa untuk membuat kebijakan atau keputusan tindakan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kambangnya jadi jelas ya jadi aturannya sebetulnya jelas tinggal bagaimana nanti aspek pengawasannya di Bawaslu termasuk juga kesadaran masyarakat untuk melaporkan nah ini karena kalau terjadi pelanggaran maka yang bisa melaporkan itu pertama pemilih artinya masyarakat yang kedua adalah pasangan calon nah itu termasuk juga temuan langsung dari Bawaslu nah itu Mbak Anissa baik Pak Nurudin kalau Anda melihat tadi kan disampaikan juga perlunya adanya kesadaran masyarakat begitu ya kalau di Kabupaten Mahaslu apakah Anda melihat masyarakatnya ketika dilakukan pilkada seperti ini mereka sudah aware ketika terjadi adanya dugaan-dugaan pelanggaran atau seperti apa saya melihat dari hasil laporan sebelumnya di Bawaslu sebetulnya kepedulian masyarakat Kabupaten Mahan sangat tinggi ketika terjadi pelanggaran bahkan ketika ada atribut pasangan calon tertentu yang dipasang di tempat yang sesungguhnya tidak berkenan saja ada yang melaporkan artinya memang apa ada kepedulian masyarakat Kabupaten untuk melaporkan saya kira itu jadi masyarakat Kabupaten Mahan sebenarnya sudah melek secara politik makanya jangan sampai kemudian ASN sebagai aparatur yang setelahnya menjadi contoh jamin bagi berjalan yang birokrasi ini kemudian mencederai dengan apa cara yang tidak netral maka masyarakat kemudian melihat itu sesuatu yang tidak patut makanya penekanannya setelahnya adalah birokrasi itu harus netral dan tidak nyihat kalau meminjam bahasanya perumah putih itu pelibatan birokrasi itu menjadi korupsi kebijakan korupsi politik kata bahasa perumah putih merupakan tidakkan yang tidak terpuji karena tadi itu larangannya misalnya menggunakan pasitas negara atau daerah nah itu kan yang paling tahu kan ASN yang paling tahu kan ASN mana itu pasitas negara atau daerah yang digunakan apalagi memaaf misalnya ada dua pasangan calon yang meskipun barangannya tidak tidak lingkup soal daerah tapi dia juga punya akses ke pusat karena mantan anggota di BRI misalnya jangan sampai kemudian anggaran-anggaran pusat di kementerian tertentu digunakan untuk kegiatan kampanye terselubung memaaf Pak Nuruddin Pak Nuruddin kalau Anda sendiri melihat terkait dengan netralitas ASN ini dampaknya seperti apa ketika muncul kasus-kasus dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas sendiri pada jalannya demokrasi itu jalannya pilkade itu sendiri Pak Nuruddin ya tentu kalau birokrasi kita ASN kita tidak netral maka tentu kan ini kuranggaran kualitas demokrasi karena setiap ASN terutama yang memegang jabatan itu kan dilarang dilarang mengambil sebuah tindakan atau kebijakan yang merugikan ataupun menguntungkan pasangan calon tadi sudah disinggulai masalah nah tentu peran masyarakat memang harus diberikan pemahaman yang lebih ini ya utuh jadi tadi yang saya tanya kali bawah ini seperti apa misalnya karena masyarakat sebetulnya kan bisa melaporkan kan yang melaporkan itu pertama kan adalah pemilih artinya masyarakat yang kedua adalah pemantau pemilihan pemantau pilkader nanti saya tidak tahu berapa pemantau mas alam yang ada di kompat yang malam gitu ya nah yang ketiga adalah peserta peserta artinya masing-masing calon itu bisa melaporkan kalau misalnya ada indikasi ada birokrasi atau ASN yang tidak netral itu bisa dilaporkan laporannya apa ya ke bawah selu disamping juga sebetulnya bawah selu bisa melakukan pengawasan itu artinya pengawasan secara aktif kalau tadi yang saya sebutkan tiga itu kan pengawasan yang secara pasif artinya menunggu laporan dari masyarakat tetapi bawah selu kalau itu bisa ditemukan secara langsung oleh pengawas di tingkat bawah selu ataupun tingkat bawah ya tingkat pertamatan maka bisa melaporkan langsung ke bawah selu Pak Nurudin terakhir catatan penting apa yang bisa disampaikan terkait dengan netralitas ASN khususnya selama tahapan tahapan dilakukan yang dilaksanakan Pak Nurudin ya kenapa netralitas birokrasi atau ASN itu penting karena memang agar menjaga fungsi-fungsi pengawasan publik itu agar tetap berjalan secara baik dan profesional kedua adalah jangan sampai kemudian terjadi penyimpangan penyelagunaan kekuasaan dengan menggunakan dana baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah artinya di dalam regulasi bilgada itu yang disitu kan larangannya penggunaannya penggunaan dana pemerintah dan pemerintah daerah artinya karena calon kita ini dua ini juga ada mantan anggota DPRRI yang tentu punya akses punya akses di kementerian tentu maka jangan sampai kemudian itu digunakan untuk kepentingan tampilnya itu jelas nah poin berikutnya adalah tentu perlu membangun kesadaran politik masyarakat tadi seperti yang disampaikan oleh mas Alam tadi bahwa masyarakat kalau menemukan ada indikasi ya dugaan bahwa aparat sipil negara tidak netral misalnya menggunakan pasitas daerah untuk kepentingan apa menguntungkan calon tertentu atau merugian calon maka bisa melaporkan ke Bawaslu apalagi tadi sudah ada model secara online ke Bawaslu misalnya itu saya kira menarik itu kan lebih mudah masyarakat melaporkan itu asalkan masyarakat menyampaikan data itu secara benar misalnya menyatungkan identitas yang jelas kemudian mendeskripsikan apa laporannya itu tentang pelanggarannya apa dan seterusnya dimana ya lokusnya dan buktinya apa itu penting jangan sampai kemudian masyarakat melaporkan saja tapi tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan konkret maka nanti kendalanya adalah bagaimana kemudian Bawaslu mau menindahlanjuti ini kalau kemudian laporan itu tidak jelas gitu kan nah yang terakhir saya kira tapi tentu masyarakat juga harus harus objektif jangan semua kemudian aparat sipil negara kemudian yang apa sebetulnya mereka adalah ingin ikut terlibat dalam mensosialisikan pilkada tapi kemudian dituduh melakukan kabarnya saya kira jangan karena tantangan terberat di Kompat TMA ini kan setelahnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih kan begitu nah sebetulnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi ini setelahnya adalah sangat efektif ketika melibatkan ASN setelahnya karena ASN berada berada di semua tingkatan mulai dari daerah sampai tingkat desa hanya saja ini harus betul-betul ASN netral artinya dia mensosialisasikan pilkada itu secara objektif jangan kemudian contoh kepada calon 1, 2, atau 3 nah itu karena problem sekali lagi problem di Kompat TMA saat ini di masa pandemi yang pilkadanya kampanye terbatas tantangan terberatnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih di masa normal saja tingkat partisipasi pemilih itu enggak apalagi di masa pandemi yang keterbatasan waktu keterbatasan bertatap muka calon makanya saya berharap setelahnya ASN itu berperan secara lebih aktif untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang tahapan-tahapan pilkada tapi tentu secara proporsional artinya proporsional sesuai dengan apa ya menasosiasikan bahwa akan ada pilkada pentingnya pilkada dan selesai itu tapi jangan kemudian mengarah pada calon tertentu saya kira itu calon perusahaan itu ya